Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas kota Busingan dan Kaliningrad, dua buah kota yang terpisah dari daratan utama negaranya, atau yang lebih dikenal dengan istilah wilayah ekskrip. Pada video kali ini kita juga akan membahas sebuah wilayah yang hampir mirip dengan kota-kota tersebut, tetapi terletak di Indonesia. Wilayah ekskrip yang akan kita bahas pada video kali ini adalah wilayah distrik Okusi Ambeno yang terletak di Pulau Timur. Distrik Okusi Ambeno atau yang secara resmi disebut sebagai daerah administratif khusus Okusi Ambeno adalah sebuah wilayah ekskrip dari negara Timur Leste. Kenapa disebut sebagai ekskrip? Karena seperti yang kita lihat pada peta, wilayah distrik Okusi Ambeno ini terpisah dari daratan utama Timur Leste. Seperti yang ditampilkan pada peta, wilayah distrik Okusi terletak di pantai utara bagian barat Pulau Timur. Wilayahnya ini dipisahkan dari wilayah Timur Leste lainnya oleh wilayah Timur Barat, yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Distrik Okusi memiliki luas wilayah sekitar 813,6 km persegi, di mana hampir seluruh wilayahnya ini dikelilingi oleh wilayah Indonesia, kecuali di bagian utara yang berhadapan dengan Selat Ombai. Daratan wilayah ini secara langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika melalui jalur darat, jarak dari ujung paling timur distrik Okusi ke wilayah Timur Leste adalah sekitar 70 km. Data sensus penduduk tahun 2015 menyebutkan, distrik Okusi dihuni oleh sekitar 68.913 jiwa penduduk. Menariknya karena wilayahnya lebih dekat dengan wilayah Indonesia, kebanyakan penduduk distrik Okusi lebih fasi berbicara menggunakan bahasa Dawan sebagai bahasa sehari-hari mereka, dibanding menggunakan bahasa Tetun, bahasa yang biasa digunakan di wilayah Timur Leste lainnya. Suku Dawan sendiri merupakan suku asli dan suku terbesar di wilayah Timur Barat. Selain bahasa, budaya di Okusi juga lebih condong kebudayaan Nusa Tenggara Timur daripada kebudayaan Timur Leste. Jika demikian, lantas kenapa wilayah Okusi Ambenu justru masuk ke negara Timur Leste dan bukan ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mundur ke belakang dan melihat kembali sejarah sebelum terbentuknya negara Indonesia dan Timur Leste. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa wilayah Indonesia dulunya adalah bekas jajahan Belanda, sedangkan Timur Leste adalah bekas jajahan Portugis. Dalam sejarahnya, sekitar abad ke-16 bangsa Portugis pertama kali mendarat di Pulau Timur di daerah Pantai Makassar. Orang-orang Portugis mendirikan pemukiman permanen pertama mereka di desa Alifau, atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama desa Alifau. Mulai tahun 1642, ekspedisi militer yang dipimpin oleh Francisco Fernandes dari Portugis berlangsung. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk melemahkan kekuasaan Raja-Raja Timur, dan hasilnya ekspedisi ini berhasil memperluas pengaruh Portugis ke pedalaman wilayah Pulau Timur. Di tahun 1651, Belanda menyerbu kupang di ujung barat Pulau Timur, dan berhasil menguasai separuh wilayahnya. Menanggapi pergerakan yang dilakukan oleh Belanda, pemerintah Portugis kemudian memindahkan pos perdagangan dan pusat kolonial mereka dari Flores ke Lifau. Pada era ini, Lifau kemudian berfungsi sebagai pusat kegiatan kolonial Portugis. Pada tahun 1702, Portugis secara resmi menyatakan bahwa Pulau Timur adalah bagian dari koloni Portugis, dan mengubah namanya menjadi Timur Portugis dengan Lifau sebagai ibu kotanya. Namun, klaim Portugis atas wilayah Timur ini tidak diakui oleh Belanda, mengingat bahwa Belanda juga memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah tersebut. Perebutan kekuasaan antara Portugis dan Belanda atas Pulau Timur ini tetap berlangsung. Hingga akhirnya pada tahun 1859, melalui Perjanjian Lisbon, Belanda dan Portugis membagi wilayah Pulau Timur, di mana wilayah Timur Barat dikuasai oleh Belanda, dan wilayah Timur Timur menjadi milik Portugis. Sementara itu khusus untuk wilayah Okusi, meskipun wilayahnya ini berada di Timur Barat, Portugis tetap bersikeras untuk mempertahankannya, karena wilayah ini adalah tempat di mana bangsa Portugis pertama kali mendarat di Pulau Timur. Portugis merasa bahwa wilayah yang pertama kali didudukinya harus tetap dikenang dan dipertahankan. Garis-garis perbatasan definitif untuk wilayah Okusi sendiri, baru diselesaikan pada tahun 1916 melalui sebuah perjanjian yang dilakukan di kota Den Haag. Terlepas dari pendudukan Jepang selama periode Perang Dunia II, batas-batas definitif di wilayah ini masih tetap tidak berubah. Bahkan ketika terintegrasi sebagai bagian dari Indonesia, wilayah Okusi ini tetap diadministrasikan sebagai bagian dari Provinsi Timur Timur, seperti halnya sebagai bagian dari Timur Portugis. Selama menjadi bagian dari Indonesia, distrik eksklave Okusi Ambeno ini bernama Kabupaten Ambeno, dengan ibu kotanya yang bernama Pantai Makassar. Setelah Timur Leste berdiri menjadi sebuah negara sendiri, wilayah ini pun masuk menjadi salah satu wilayahnya dengan nama distrik Okusi Ambeno. Menurut konstitusi Timur Leste tahun 2002, wilayah Okusi Ambeno diatur sebagai daerah dengan administratif khusus, dan juga sebagai zona khusus ekonomi pasar sosial Timur Leste, yang kemudian menjadikan daerah ini sebagai satu-satunya daerah administratif khusus di negara Timur Leste. Karena wilayahnya yang terpisah dari daratan utama, warga Okusi yang ingin berkunjung ke wilayah utama Timur Leste harus menggunakan paspor, dikarenakan mereka akan melewati pos perbatasan dengan negara Indonesia. Sedangkan jika perjalanan mereka melalui jalur laut atau udara, penduduk Okusi tidak perlu menggunakan paspor. Terima kasih telah menonton!